Sekarang silahkan dibuka pintunya pak Tapi mas, kenapa gak ada suara Juminten minta tolong? Juminten kemana? Tenang dek putri, tenang nanti kalau gak ada di dalam nanti kita lihat CCTV Ayo pak silahkan buka pintunya Juminten, gak mau gimana? Pak kita harus menyelidiki lebih lanjut Karena disini Juminten sudah tidak ada lagi Ini bener-bener kasus yang sangat serius Dan sekarang saya minta, saya ingin cek CCTV sekarang juga pak Baik pak, mari kita cek CCTV A few moments later Bagaimana dokter keadaan anak itu? Saya tadi menemukannya di dalam kamar mandi Dia pingsan karena terkunci Keadaan anak itu sedang shock Dia masih pingsan dan kita tunggu sadar Tapi kita butuh observasi 2x24 jam Sepertinya kita harus telepon pak kepala sekolah Baiklah, saya akan telepon pak kepala sekolah Bu dokter, apakah saya boleh pinjem teleponnya? Ya, tentu saja Halo selamat soalnya pak kepala sekolah Saya Bik Ganting Tadi saat saya mau pulang Saya mendengar teriak-teriak anak yang ada di kamar mandi Saya dan suami saya lalu menuju ke kamar mandi Dan ternyata benar Ada anak yang terkunci di dalam kamar mandi Dan saya pun langsung membawanya ke rumah sakit Dan posisinya sekarang ada di rumah sakit Dan pada saat itu sekolah sudah gelap Dan tidak ada lagi orang di situ Dan semuanya sudah terkunci Untung saja saya selalu membawa kunci serapnya Jadi saya bisa keluar dan membawa anak itu menuju ke rumah sakit Demikian informasi saya Dan mohon untuk bapak kepala sekolah Untuk menghubungi pihak keluarga Dan segera menuju ke sini Terima kasih informasinya Jumingten sudah ditemukan oleh Bik Ganting Dan dia sekarang ada di rumah sakit Alhamdulillah ya Allah Mas Putri sama Elsa Mau langsung ke rumah sakit ya mas Iya deh Putri Mas nyusul ya Mas mau lihat CCTV Sebenarnya siapa yang tega melakukan ini kepada Jumingten Iya mas nanti kabarin ya mas A few moments later Jumingten kenapa belum sadar juga Jumingten Jumingten bangun Jumingten Yang sabar ya Putri Yang penting sudah ditangani sama dokter Sekarang tinggal nunggu Jumingten sadar dulu Ini Bik Ganting yang menyelamatkan Jumingten ya Terima kasih ya Bik Ganting Sebenarnya ceritanya gimana Bik Pada saat itu saya dan cuami saya benar-benar lagi ngelemburin kantin Karena kantinnya itu kotor banget Dan tadi juga banyak sekali anak-anak yang menumbahkan makanannya ke lantai Jadi kita ngombor sampai sore Untuk mengepel dan membersihkan Saat kami pulang Saya mendengar ada suara jeritan anak kecil Dan itu bersumber dari kamar mandi Dan saya dan suamiku pun kesana Dan tapi di lorong itu sudah sangat gelap Dan sekolah pun sudah terkunci Untung saja saya punya kunci syaratnya Jadi saya Dan saat saya menemukannya Anak itu sudah sangat lemas Dan sampai rumah sakit Sudah pingsan Dan langsung ditangani oleh bu dokter Untung ada Bik Ganting Terima kasih ya Bik Ganting Terima kasih sudah segera membawa Jumintan ke rumah sakit Iya sama-sama Semoga segera sadar Dan sekarang Bibi mau pulang dulu ya A few moments later Ini dia pak pelakunya Ini sudah jelas-jelas Anak itu menguci Jumintan dari luar Ini siapa pak? Namanya adalah Bunga Satu kelas dengan Jumintan Besok akan kami panggil beserta orang tuanya A few moments later Kak Putri Jumintan takut Kak Putri Tolong segera tebus resep ini ya Iya dokter Jumintan Jumintan yang tenang ya Mas Asep sedang nyedidiki semua ini Mas sudah tahu siapa pelakunya Dan dari pihak sekolah Berjanji akan bertindak tegas sama pelaku itu Pelakunya adalah Bunga Dia teman sekelas Jumintan Dan saya tidak tahu motifnya apa Jadi besok dari pihak sekolah Akan memanggil Bunga Dengan orang tuanya Apa? Bunga? Bunga banyak-banyak jahat Besokan harinya Bunga Tindakan kamu tidak bisa ditoleransi di sekolah ini Berdasarkan hasil rapat Kami harus mengeluarkan kamu dari sekolah ini Mungkin aku pak Mungkin aku Bunga Ayo jemur saja sama mereka Bunga Biasa orang anak datang diri Suruh sekolah yang benar saja susah amat Sekarang Ibu mau kirip ban kamu Ke rumah anakmu yang di kampung Jangan bu Bunga juga pak Terima kasih telah menonton!